Pemirsa guna mengenangani masyarakat yang menjadi korban PHK COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan untuk bercocok tanam. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan telah disepakati untuk bersinergi dalam menangani para korban pemutusan hubungan kerja. Dampak pemutusan hubungan kerja bahkan karyawan dirumahkan dirasakan oleh masyarakat di Bandung Barat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan nota kesepakatan untuk bersinergi dalam pelaksanaan penanganan dampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan di bidang pertanian. Pemerintah Bandung Barat menyediakan lahan untuk bercocok tanam bagi yang sudah memiliki keterampilan di bidang pertanian. Nantinya program bercocok tanam akan didampingi oleh Direkturat Jenderal Bina Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sebelumnya, mereka yang disediakan lahan tersebut, mereka adalah yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Menteri Tenaga Kerja. Program tersebut dihususkan bagi mereka yang di-PHK oleh perusahaan. Ini adalah sinergi antara program pelatihan dan peningkatan produktivitas dengan program perluasan kesempatan kerja. Kita tahu dampak COVID-19 ini banyak sekali teman-teman kita yang mengalami PHK atau dirumakan. Pasar kerja juga masih wide and see. Oleh karena itu, perlu diberi kesempatan, ada perluasan kesempatan kerja. Pelatihan kemudian diikuti dengan menjadikan mereka tidak sekedar diterima di pasar kerja, tapi memiliki kesempatan berwirausaha. Jadi ini memadukan antara dua Direkturat, kemudian sinerginya dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan bagi teman-teman yang sudah dilatih. Ada lahannya untuk percocok tanam. Programnya itu didampingi oleh Direkturat Jenderal Bina Penta dan perluasan kesempatan kerja. Pak 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 sendiri seperti apa? Ya, harapannya kita berhasil. Tentu saja yang dijadikan pelet proyek itu karena kita ada tanah. Belum tentu ya di kabupaten-kabupaten lain ada tanah. Tanah yang belum dibangun, tapi nantinya akan akan dibangun. Ini dalam penanganan dampak COVID-19 ini dalam rangka pemulihan ekonomi yang diindikan di bidang padat karya pertanian. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah model, sebuah model di kita di Jawa Barat. Oh ini semuanya, kita punya tanah, pelatihan segala macam oleh Kemenakar. Terus lagi, yang lainnya juga oleh Kemenakar. Dan ini kita lihat nanti perkembangan tiga bulan ke depan. Kalau ini berhasil, kata Bu Menteri, jangankan 15 hektare. Tiga kali lipat, empat kali lipat ini pasti akan dimodalin oleh Kemenakar. Pemerintah Bandung Barat akan memperluas lahan untuk mendukung program bercocok tanam bagi masyarakat yang menjadi korban PHK oleh perusahaannya saat pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV